oke coy welcome back ya coy ya di video kita kali ini ya coy ya jadi kita akan mempelajari tentang teori kegunaan lebah dan fakta-fakta kecil tentang lebah ya coy ya oke jadi sekarang semuanya tentang lebah dulu ya coy ya jadi seperti ini, ini adalah bunga matahari ya coy ya kembang matahari, oke kita langsung taruh lebah coy jadi seperti ini, ketika lebah mengambil saripati madu dari bunga ya coy intinya manektar ya coy ya dari bunga dan mereka akan terbang ke sarangnya coy dan inilah yang akan terjadi coy mereka berak ya mengeluarkan tai dan tai itu akan menjadi pupuk bagi tanaman coy nah itu coy yang bercahaya-bercahaya berbinar kayak gitu ya coy ya cahaya ilahi nah kayak gitu coy jadi mempercepat tanaman anda untuk tumbuh ya coy ya untuk tumbuh coy nah kayak gitu coy cepat tumbuh coy ya jadi itu fakta yang ke satu ya coy ya jadi kita akan ganti dulu ke surpipal ya coy ya oke game mode 0 oke jadi ini adalah fakta yang kedua ya cu ya ketika anda memukul memukul lebah mereka semua akan menyerang anda dan ini bahaya banyak terlalu banyak ya cu ya apakah saya masih hidup oke kabur, kabur dulu coy kabur dulu ini berbahaya, ini bencana ini bencana ya cu ya jadi setelah mereka menggigit mereka cuma menggigit satu kali dan dalam jangka waktu satu menit mereka akan mati sendiri oke, begitu faktanya ya cu ya jadi mereka kalau mereka nggak berhasil ngegigit anda jadi amarahnya turun ya emosinya turun dan nggak ngegigit anda coy jadi kalau nggak mau kegigit anda bisa nyelup ke air ya cu ya supaya lebah-lebah kalian nggak mati nanti di mode surpipal dan cara pengambilan madu dan mengawinkannya saya sudah ya oke jadi segini saja fakta kecil tentang lebah coy thanks for watching and see you again di video selanjutnya bye-bye men